Andika Perkasa, Hendra Prihadi, Ahmad Lutfi, Tasyasin akan menunjukkan kapasitas mereka dalam debat perdana pemilihan Gubernur Jawa Tengah malam nanti. Dalam Pilgub Jawa Tengah 2024, pasangan Andika Perkasa, Hendra Prihadi didukung PNIP, sementara Ahmad Lutfi, Tasyasin didukung sembilan koalisi partai, seperti Golkar, PAN, PKB, Gerindra, PKS, P3, hingga Demokrat. Menghadapi debat perdana, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, mengaku kian memperbanyak turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung permasalahan warga. Persiapan untuk debat besok, Pak? Seperti apa, Pak? Justru kita masih keliling, sehingga sampai dengan besok, sehingga makin banyak temuan-temuan di lapangan yang mungkin belum tertangkap secara teori. Semoga bisa melengkapi. Debat pertama ini apa yang mau ditangkapkan? Dari KPU, untuk topiknya adalah politik hukum dan tata kelola pemerintahan. Sudah menyiapkan? Sedang, belum binal. Lain halnya dengan pasangan Ahmad Lutfi dan Tasyasin, keduanya mengaku santai, tanpa beban, menghadapi debat perdana. Debat, Pak Lutfi. Persiapan debat, Pak Lutfi. Tidak ada persiapan, kita lagi santai saja, muter-muter. Masih ada, temanya dilakukan, kita lihat tema yang jelas untuk masyarakat Jawa Tengah itu, persebanan kita. Untuk debat kota besok kan tentang pemerintahan dan birokrasi, nanti gimana akan ada? Ya kan sama saja kayak tahun dulu yang saya ikutin. Sebelumnya, KPU Jawa Tengah menyatakan siap menggelar debat perdana Pilgub malam nanti. Debat akan dibagi dalam enam segmen yang mengangkat tema tata kelola pemerintahan. Nah, untuk debat yang pertama nanti dilaksanakan di Marina Convention Center, itu tanggalnya 30 Oktober 2024 ini, dimulai dari pukul 19, bahwa sudah on airnya ya. Nah, untuk tema debat yang pertama tadi yaitu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntan. Itu untuk tema debat yang pertama. Kemudian ada enam segmen nanti. Sementara itu, panelis debat akan diisi oleh sejumlah akademisi, mulai dari pakar komunikasi, hukum hingga politik. Tim Liputan, Kompas TV